Guys, ini kondisi awan ketika gue liat dari atas. Pantesan ada beberapa pesawat yang mengalami turbulensi hebat karena memang musimnya kayaknya lagi banyak awan ya. Ini lo liat ya, di atas tuh ada awan, tipis-tipis keliatannya. Tapi di bawahnya tuh awan lagi, jadi emang seberlapis itu. Dan awan ini keliatannya memang indah, tapi seperti yang gue pernah jelasin bahwa di dalam awan ini ada konten listrik, ada kristal es. Yang mungkin kalau kesenggol bodi pesawat itu bisa mengalami goncangan. Nah ini ketika pesawat gue mulai naik lagi, ngeliat sejauh mata memandang semuanya padang awan, bukan padang pasir ya. Malah gue ngerasainya kayak padang masyar nanti kayak gini nih. Bayangin nih kalau jadi lapangan luas banget. Cuman ada awan dan matahari dan kalau gue zoom tuh kayak gini nih tuh tuh tuh. Aduh, keren banget Tuhan tuh menciptakan segala sesuatunya buat kita. Andainya memang bisa nih awan diinjek jalan-jalan lari-lari, lucu sih. Oke, ini ketika pesawat gue udah mulai turun. Keliatan kan bagaimana awan itu menyaring sinar matahari gak langsung turun ke bumi. Jadi dengan ada banyaknya awan itu kita gak ngerasa panas-panas amat di bawah. Memang bener segala sesuatu tuh pasti ada manfaatnya. Dan ketika pesawat gue sudah mendekati daratan, lu liat di atas sana awan kayaknya biasa-biasa aja. Gak se-epik ketika kita lagi di atas tadi. Ya ini semua sama aja seperti kehidupan kita ya. Kadang untuk melihat satu masalah, semuanya itu tergantung dari sudut kita memandang aja. Ada yang merasa persoalan itu berat, seperti sudut ketika gue melihat awan dari sini. Ada yang melihat persoalan itu ringan, jadi intinya perbaiki dulu sudut pandangnya.